Jika di video tutorial sebelumnya, kita bikin video joget-joget begini dengan langkah-langkah yang panjang. Mulai download video Mas Bondit, siapin foto Mr. Bean, selesai generate, hasilnya kita edit di CapCut untuk hapus background dan watermarknya. Pokoknya ribet dan panjang. Tapi untuk bikin video begini, apa adanya nih ya? Nah begini, pokoknya seperti ini. Caranya simple banget. Cukup siapin foto yang bagus, kalau bisa full body. Oke teman-teman, langsung aja kita buka browser di HP kita. Ketikan figel.ai dan buka. Nah disini sebenarnya udah tersedia versi aplikasi HP-nya yang bisa kita download langsung dari sini. Tapi kita akan langsung bikin dari sini aja. Klik try on web. Lalu login pakai akun Gmail. Disini saya udah login, jadi langsung bisa masuk ke dashboard. Kita lihat, disini sudah disediakan template gerakan-gerakan motion yang bisa langsung kita pilih untuk kita jadikan referensi gerakan. Termasuk gerakan jogetnya Mas Bondit ini yang terdapat di bagian paling atas. Namun jika tidak ada, kita bisa mengetikannya langsung di kolom search. Ketikan aja Mas Bondit. Nah yang ini, saat ini baru tersedia satu template motion Mas Bondit. Langsung aja kita klik template-nya. Nah enaknya, disini kita tidak perlu upload video referensi. Jadi kita bisa langsung add foto buat upload fotonya. Kita tunggu sampai proses upload selesai. Oke, udah selesai upload fotonya. Jangan langsung klik tombol create ya, karena ada setting yang perlu kita lakukan. Kita scroll ke bawah dulu. Untuk model, seperti biasa, kita biarkan pilih yang V2 Turbo. Kemudian untuk background, kan disini ada tiga pilihan ya. Ada white, green, dan original. Nah kalau kemarin, kita pilih yang green, karena kita ingin mengganti background-nya agar lebih mudah dan rapi pas edit di CapCut. Nah untuk sekarang, kita pilih original, karena kita akan menggunakan background asli videonya, dan hanya menimpa tubuh model joget-jogetnya. Jadi kita pilih original. Dan terakhir, kita langsung klik tombol create. Nah ini kumpulan video hasil generate sebelumnya. Oke, kita tunggu proses generate-nya ya. Ini lumayan, makan banyak waktu, tapi tergantung jumlah penggunanya. Oke teman-teman, udah selesai ya. Coba kita buka. Oke, mantap ya hasilnya. Jadi tubuh karakternya ditimpa oleh foto, tapi dengan background yang sama dengan video aslinya. Oke, sekarang kita langsung aja klik tombol download. Dan tentu saja kita boleh ganti nama filenya. Bebas. Dan ini dia hasil akhirnya. Oke teman-teman, mudah banget ya cara bikinnya. Selamat seru-seruan. Komen kalau masih ada kesulitan. Thank you for watching. Silahkan subscribe bagi Anda yang belum subscribe biar tidak ketinggalan video seru selanjutnya. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax